Nah kita harus menjadikan adalah pertama bermodal tiga hal Kita bermodal iman Ingat nih Laskar Kekuatan kita ada tiga Pertama iman Kedua intelektual Kita berkonsep Ilmu itu imam Dan amal yang mengikutinya Maka Majlis Mujahidin Laskarnya saja Kalau orang cari ketutang lima Laskar Yang kebal Yang ototnya sebesar paha Kalau Majlis Mujahidin tidak Kita membangun dengan intelektual Jangankan pimpinan-pimpinan Majlis Mujahidin Secara apa namanya Jamaah atau organisasi Tidak Justru bahkan yang Laskarnya pun harus intelektual Tidak bisa seperti Banser Ya Laskar main kebal-kebalan sampai disini saya usir dia Saya usir dia Pak Kabur Banser semua Nah jadi sedangkan Nah jadi sedang lima yang rahmat Kalau Laskarnya saja berbasis intelektual Bagaimana dengan tokoh-tokoh Majlis Mujahidin Harus orang-orang yang betul-betul Harus orang-orang yang betul-betul mampu berkualitas Dan apa yang berintelektual dengan kualitas yang tinggi Kemudian Yang kedua Berbasis Kibra Dan kita di Majlis Mujahidin tidak bersumbuh pendek Kenapa? Kita punya intelijensi yang tinggi Majlis Mujahidin ini bukan orang yang bersembuh pendek Jangan Bapak nanti bayangkan ISIS Bayangkan muslim yang terkeliru Kita ini Orang Yang punya perhitungan yang syarih yang kuat Yang ketat Kita punya apa namanya Kajian syarih yang ketat Tidak boleh asal-asal Maka untuk itu Intelijen Segala macam Juga jadi bekal para Laskar Kenapa? Karena kita harus punya kuat analisa Pertimbangan mengambil keputusan itu Salah satu datanya adalah data intelijen Data intelijen seorang Laskar Maka Nabi Rasulullah SAW Coba untuk melihat intelijen Rasulullah SAW Bahwa Rasulullah SAW ketika perang badar Berapa kekuatan musuh? Perang intelijen yang luar biasa Diambil oleh pasukan Kuraish Diambil tayi onta diremasnya Ternyata ada disitu biji kurma Ini onta Madinah Ini pasukan Muhammad Lacak jejak onta ini Berarti Muhammad berbasis disana Oleh Nabi Muhammad bagaimana? Berapa kekuatan musuh? Umar ada orang Balik-balik ambil air Oh ini tukang masaknya musuh Ditanya oleh Umar Berapa? Anak itu gak mau jawab Berapa kekuatan? Gak mau jawab Rasulullah SAW Rasulullah SAW Rasulullah SAW Wahai Umar tenang Biar saya tanya Apa kata Rasulullah? Berapa kamu potong Onta sehari Tiga ekor? Wahai Umar Kekuatannya seribu lebih Itu intelijen Basis ayat-ayat intelijen Tentau Nabi Yaakub Jadi antum harus pintar Supaya Laskar ini gak bersembuh pendek Asal cok Asal komen Asal ngomong Asal bertindak Jangan Kita ini harus pintar Nabi Yaakub Dibawa baju berdarah Oleh anaknya Cover story Apa kata beliau? Nabi Yaakub sudah tahu Ini bukan bohongan Kisah Nabi Yusuf Baju robek di belakang Baju robek di depan Berarti siapa yang makar ini? Ini makar perempuan Bukan makar si laki Perlu seperti itu Kemudian apa lagi? Sedang jemaah Rahmatnya Allah Wa makar Wa makar Allah Wallahu Karul mutai Itu basis Kita ini harus pintar Untuk menghadapi makar-makar orang Jangan mutai Yadudomba Nah sedang jemaah Rahmatnya Allah Al-Quran dan Sunnah Sudah mengajarkan semuanya Laskar Mujahidin Itu laskar yang pintar Laskar yang telah berhasil Menumpas Belanda Di Indonesia ini Maka untuk itu Sebenarnya Layak Negara memberikan reward Apa namanya? Award Kepada Mujahidin Karena sejarah Mujahidin Sebenarnya zaman Kepada zaman Kenabian Sampai hari dan Sampai hari kiamat Mujahidin tetap berdiri Istiqamah di posisinya Menjadi benteng umat Benteng rakyat Benteng negaranya Kenapa? Karena Islam juga mengajarkan Mencintai negeri Apa kata Nabi Muhammad Kepada Mekah Wai Mekah Aku sangat mencintaimu Kalau bukan Kaungku Mengusirku Aku tidak akan meninggalkanmu Cinta negeri itu Adalah Sebuah prinsip Dari Nabi Kita cinta negeri kita Pencarian yang disampaikan Usa Irfan tadi adalah Bentuk kecintaan kita Untuk mewaspadai Orang-orang luar Merusak sistem negeri kita Nah untuk itu Tetapi jangan pulang Untuk pakai hadis Subulwatan seperti NU Itu hadis palsu itu Marah-marah itu Mana KNU yang ribuan Banyaknya itu Hadis palsu Dinyanyanyikan Nah Makasih Dari Mahindah Rahmatullah Sekarang ini sudah banyak Blunder Ketika Sayyid Agil Mengatakan Tidak ada Indonesia Tanpa Cina Saya katakan Tidak ada Indonesia Tanpa Minangkabau Kenapa? Karena Ki Haji Yasir Masari Pendiri Pendiri NU Ki Haji Ahmad Dalan Pendiri Muhammadiyah Basis besar gerakan umat Untuk kemerdekaan itu Itu murid Orang Minangkabau Yaitu Syekh Ahmad Khadib Al-Minkabawi Yang ada di Mekah Maka tidak ada NU Dengan Muhammadiyah Tanpa orang Minang Siapa Cudnya Adin Cudnya Adin Ayahnya Ayah kandungnya Adalah Dubalang dari Minang Yang nikah dengan anak kerajaan Di Aceh Lahirlah Cudnya Adin Siapa? Orang Minang Pergilah kemana-mana Siapa Perdana Menteri pertama Di Singapura? Orang Minang Terpaksa Saya menjawab seperti itu Kalau orang Indonesia marah Gak apa-apa Masa Sayyid Agil bilang Cina? Gak marah Saya dimarahin Gak mungkin Jadi saya punya data Minang ini Apa? Konseptor Indonesia ini Mardisasi orang Minang Nah Sidang dimanda Rahmati Allah Maka Mujahidin Mujahidin di Minang Harus Mujahidin yang cerdas Mujahidin Indonesia Harus Mujahidin yang cerdas Mujahidin ini disatukan oleh akidah Kekuatannya tidak bisa dibatasi oleh suatu wilayah Untuk itu insyaAllah Kita tetap cerdas Bukan sumbu pendek Bukan seperti ISIS Kita adalah Ala ilmu imamun Wala amalu makmun Maka itu saja Inggris sampaikan Supaya kita bisa meluruskan Apa urgensi Mujahidin di dunia dan di negara kita Itulah urgensi yang menjaga NKRI insyaAllah